Rumah Duka Mahesya Putra dengan Dimas Haditya dan Intan Ramawati hanya berjarak sekira 50 meter saja di Jalan Parung Bingung, Kecamatan Pancoran Mas Depok, Jawa Barat pada Minggu 12 Mei 2024. Sebagai informasi, ketiga remaja itu merupakan siswa SMK Lingga Kencana, Sawangan Depok yang tewas dalam kecelakaan bus di kawasan Ciatar Subang, Jawa Barat. Di depan rumah Dimas ada karangan bunga dari Kapolda, Jawa Barat, Irjen Polisi Ahmad Wiyagus. Persis di samping kiri rumah Dimas adalah kediaman Intan Ramawati dan keluarga kedua korban itu sudah menunggu kedatangan jenazah. Budi korban bernama Maria menceritakan sosok keponakannya bernama Dimas Haditya semasa hidup. Menurutnya, Dimas anak yang baik dan baru 4 tahun ayahnya meninggal dunia. Ia mengaku keponakannya sangat senang ketika acara perpisahan karena setelah itu ia sudah berniat ingin kerja dan kuliah. Boleh ceritakan Bu, sosok Dimas di mata keluarga sendiri itu seperti apa sih Bu? Dimas sih anaknya baik ya. Namanya dia kan baru 4 tahun tinggal bapaknya. Dia pengen sekolah, pengen lulus, pengen jadi kepala-papala ini. Dia kan punya adik buah tuh masih kecil-kecil. Makanya dia senang banget kemarin, dia bilang sama ibunya, Umi, jadi sudah lulus, jadi mau kerja ntar ya kalau udah lulus dia. Silahkan kalau mengajar. Dia cuma kita cukupnya pengen kerja. Dimas ini anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga, berarti punya kakak-kakak ya? Kakak tapi lain buah ibu. Nah bu, kalau boleh tahu ketika sebelum berangkat ada gelagat yang mencurigakan dari sosok? Enggak apa, enggak. Senang, senang aja. Dia minjem sepatu, dia minjem gosokat, dia minjem apa tuh? Ya untuk alat-alat itu sudah, senang aja. Enggak ada yang gimana-gimana. Enggak ada yang aneh ya bu ya? Malah sebelumnya dia kan mau ini ya, mau jalan-jalan istilahnya, sudah. Dia pernah ikut ini dulu, kuliah pasir ya. Pasir sama temen-temennya, sama aneh ini meninggal juga pak. Dia senang benar kata dapat kuliah, minin pasir, buat nambahin uang jajan, ngeringanin uminya. Berarti memang anak yang baik ya? Iya. Dia mau pak, ada orang ini mancing apa sih namanya kalau ini mancing ya? Buatin orang mancing, ikut buat jajan. Kemarin ada yang mau berangkat itu. Kuli ini dorong berobak, main pasir, buat nambahin katanya. Rancangan di makam ini mana nih bu? Ya dekat almarhum bapak, di sini pak. Dapat kabar Dimas meninggal itu jam berapa bu semalam? Jamis sengah tujuh ya? Belum. Sengah tengah agrib. Pas magrib, itu udah dapat info, forum. Sudah, cuma fotonya, tapi kita belum yakin kalau itu Dimas. Oh, kondisi fotonya emang gak kelihatan itu Dimas atau gimana? Ini uminya yang ini. Oh, yang ngeliat. Oh, itu emang anaknya. Tapi kita sih gak yakin, tapi karena uminya mungkin batinnya. Emang itu Dimas, emang Dimas. Berarti memang keluarga itu masih hidup yakinannya ya? Iya, yakin masih aja. Cuman luka-luka aja ya? Cuman luka-luka. Cuman luka-luka. Oh, mamanya itu berangkat dari jam berapa bu? Dari jam sembilan malam. Dari jam sembilan malam. Terus ngasih kabar gak keluarga di sini? Masih kabar jam 12 malam. Oh. Lalu Dimas udah gak ada. Oh, itu memastikan ya. Masih kekal Dimas. Terima kasih ya bu. Terima kasih ya bu. Bu dengan ibu siapa bu? Ibu Maria. Terima kasih ya bu.